selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati orang ada yang anak-anak sekolah di pautas ekonomi, tapi terbisa dagang tapi yang kuliah di pautas ekonomi bisa jago dagang nah disitu kan jadi pinter tuh pedagang itu kalau tidak pinter, dia bangkrut mau dagang dari luar biasa, ketangguhannya nah itulah yang menuju dunia makanya Islam itu kenapa khususnya di Indonesia itu di kawasannya pantai karena kan lewat persinggahan kapal-kapal disitu di pantai sehingga kerajaan atau kesultanan Islam itu di Indonesia itu di pantai-pantai semua Banten, Samudera Pasai Malaka Aceh terus Banten Cirebon, Demak sampai ke Maluku disitu itu di pantai semua tidak di gunung di daerah jadi kalau kemudian Islam itu diseret ke daerah pesantren itu dari kampung itu karena penjajahan Belanda disitu ya karena penjajahan Belanda nah itulah pesantren itu berdiri siapa pendirinya yang pedagang yang ulama itu bukan orang pada larang ternyata bukan orang pada larang bukan orang Garut bukan orang Tasik ternyata orang Palembang anusok diusir ke orang pada larang menenangnya diusir jauh ke Sabran ke Palembang jadi tampaknya Palembang itu sepertinya jauh di situ jadi kalau orang Persis mengusir orang Palembang itu sama seperti mengusir pendiri Persis orang Palembang konon katanya beliau-beliau itu berbisnis di kawasan kalau rumahnya itu di sekitar Gang Pagade di Cibadak Bandungnya Cibadak ke tahun-alun kemungkinannya dulu itu di Astana Anyar sekarang ada jalan namanya Jalan C. Ajis itu kan tokoh Palembang kalau C C C kalau itu C Ajis dulu itu Pasar Babatan tahun 70-an ketika saya masih kecil masih ingat dibawa oleh almarhum ayah saya naik sepeda atau motor Honda tahun 69 ke situ sekin angka sekarang tahun 70 ke situ ke Pasar Babatan kalau dulu sih kadang-kalau hujan rujit di situ kemungkinannya di situ berdagang mereka karena pedagang jadi ketika memotolah itu kritis karena pedagang itu harus kritis dan yang namanya pedagang itu harus siap berkompetisi pedagang itu gak pernah sirik ketika ada saingannya dan itu akan maju justru pedagang yang tidak maju cuma ayah saingan dia akan kadukun itu mal maju-maju matak bina paragi numpat duit nanti ayat cengek ayat cabai bermu di situ itu mal maju-maju pedagang yang seperti itu ibu-ibu kantos gitu mana dibuka di situ mana dibuka di situ itu gak akan mena maju tapi pedagang itu menganggap menganggap saingannya itu sebagai mitra untuk berpikir wah saya tak aluh saya roda maka memacu kepada dia untuk lebih baik itulah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai semangat fastabikul khoirot di situ jadi fastabikul khoirot itu karena kita melihat yang lain sudah bagus kita ingin lebih bagus lagi di situ makanya pedagang itu meskipun puluhan bahkan sudah di klaster di sini klaster katakanlah baso di food court di situ food court namanya baso ada 25 semuanya laku kenapa karena ke 25 itu mereka berkompetisi untuk memberikan yang berbeda satu dengan yang lainnya kan menggaran baso bulet kreatif lukang basonya karena baso kotak saya juga belum pernah mungkin gak agak bulet kan baso kotak supaya kan dari 0 yang aneh baso kotak di Garut ayah di baso jawol namanya di situ baso jawol jadi diferensiasi nah ini para pendiri pesis itu mereka pedagang kripis nah itu tadi kenapa ya ini kan di dalam hadith justru rasulullah itu sholat idul fitri dan wadah itu di lapang kenapa sekarang jadi di masjid nah itu kan kenapa di masjid jadi kalau dalam rasul di lapang bahasanya juga kan ilal musyallah karena disitu kan ke tempat sholat bukan ilal masjid kenapa tapi disitu nah disitu contoh kritis kan kalau kritis lah kenapa itulah ngukitu-kitu wai terus kan al-quran harus diamalkan sekarang ini bahasa Arab mayoritas tidak memahami bagaimana kita akan mengamalkan al-quran sementara kata al-quran Allah subhanahu mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu berdakwah menyampaikan ajaran Allah bilisani kaumihi dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya disini kan saya bahasa Indonesia takut ada yang tidak mengerti bahasa suna katanya kemarin saya mengajikan di Garut aku bahasa suna terus ke youtube gitu ayah menurut protes ustaz sebaiknya jangan pakai bahasa suna gitu ya jadi kena dicumpar campur tapi dicampur tiasa 2 jam bahasa Indonesia helah terus bahasa suna helah lami kantos bumi sekri hutbah idul fitri di di Melbourne di Australia itu tilu bahasa tilu bahasa jaten lami tilu bahasa itu kadang-kadang bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Arab jadi masing-masing 15 menit jaten 42 menit harus dikurinkan tos Jumatan di masjid yang di masjid selamat selamat Nah itu Harus secara bersama-sama Maka didirikanlah persatuan Islam Nah itu tuh Tahun 23 itu Jadi bukan orang sunnah itu pendirinya Bapak-bapak ibu-ibu Orang Palembang Namanya Kiyai Muhammad Zamzam Kiyai Muhammad Yunus Jadi duo lah Duo pendiri Tapi beliau-beliau itu Sudah lama tinggal di Badu Jadi sudah bisa bahasa Sunda Kedua beliau itu Meskipun Kalau bertemu dengan Sesama orang Palembang Mereka akan bicara Bahasa Wong Kito Nah itu ya orang-orang itu Wong Kito Tapi udah bisa bahasa Sunda Itu mereka Nah apa yang kemudian Mereka rumuskan Untuk mendakwahkan ya Dakwah dari persatuan Islam itu Yang tadi bahas Dikajian itu Faktanya begini Padahal harusnya begini Maka mereka sampai pada kesimpulan Berarti sekarang Gerakan dakwah kita itu Adalah mengembalikan Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Itu Sasakalaan Dan itu tidak gampang Untuk sampai ke situ Harus dikembalikan Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nah itu yang kemudian diperjuangkan Jadi persis itu Ruhnya adalah Mengembalikan Umat Islam Untuk merujuk Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Itu ruhnya Ruhnya Ternyata Bapak-bapak ibu-ibu Mendakwahkan itu Berlu waktu Seratus tahun Ya Seratus tahun Makanya Di dalam dakwah itu Ada satu buku yang terkenal Yang berguguran Di jalan dakwah Jadi dakwahnya belum selesai Orangnya sudah berguguran Bayangkan Dulu Dakwah persis Yang mengembalikan Kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu Tidak dibayangkan Oleh pendirinya Akan seberat Dan sepanjang ini Waktunya Ternyata Untuk mengakui Bahwa perlu Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu Peruk Satu tahun Sekarang Semua Umat Islam Baik Orang awam Ataupun Para ulamanya Sudah Menyepahati Memang Harus Merujuk Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Kalau dulu Kalau ada yang berkhutbah Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu Itu pasti Mubalik Ustadz atau ulama persis Kan begitu Sekarang semua Tadi di awal Saya katakan Ternyata Untuk Menyampaikan Meyakinkan itu Berwaktu 100 tahun Para pendirinya Sudah tidak melihat Mungkin Para pendiri persis itu Tidak pernah Membayangkan Akan sebanyak Ini 100 tahun Dan para pendirinya Tidak istilah Dalam bahasa Kedunianya Tidak menikmati Melihat Organisasi Yang dibidanginya itu Tersebar Keseluruh penjurutan air Di situ Pahamnya Pemikirannya Amalianya 100 tahun Ternyata Nah jadi sudah 100 tahun pertama Satu abad Itu judulnya Dawah Rasul 23 tahun Itu Luar biasa Rasul Tidak ada Sampai kapanpun Sosok Yang bisa Mengubah Masyarakat Dalam waktu 20 tahunan Seperti Rasul Tidak ada Versi 100 tahun Baru Menyadarkan saja Perlu Diterima 100 tahun Jadi jalan Dawah itu Ada jalan Tanpa ujung Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau sekali Kita berhenti Dawah Maka Islam itu Akan dengan Dras meluncur Menuju Kepunahan Kalau tidak ada Dawah 100 tahun Nah Sekarang Versi Akan menuju 100 tahun Kedua Nah Gitu kan Sesekan dua Apa yang harus dilakukan 100 tahun kedua itu Dan bapak-bapak Ibu-ibu Kita semua Para anggota Simpatisan Jaman persoalan Islam Akan menyaksikan Itu Di 100 tahun kedua 100 tahun pertama Sudah kita jalani Mungkin ada yang Menjalaninya 50% 30% 20% Saya mulai tahu Persatuan Islam Berkecimpung Di dalamnya Itu praktis Sejak tahun 78 Sejak 78 Jadi ketika Tahun 78 Kurangi 23 Versis Berusia Berapa 55 tahun Ya 55 tahun Berarti Saya sudah di Persis itu 45 tahun 45 tahun tuh Disitu kurang lebih 40 tahunan Jadi 40% Dari usia persis Ternyata Cuma gini-gini aja Disitu Padahal sudah 40 tahunan 40% Jadi saya Mencermati Perjalanan persis Seperti 40 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu Itulah Tantangannya Dari dakwah Disitu Nah mungkin Saya akan Menyaksikan 100 tahun Kedua Persis itu Yang sudah tuh Muhammadiyah Karena Muhammadiyah 1912 Disitu Makanya Muhammadiyah Sudah untuk 100 tahun Keduanya itu Mereka Tagline-nya itu Supaya dipame Oleh semua Itu Islam Berkemajuan Yang dimaksud Tentunya kan Komusliminnya Ada Islam Manggis maju Kan disitu Jadi ini kan Persoalan gaya bahasa Disitu Jadi kalau yang disebut Islam berkemajuan Yang dimaksud Yang menganutnya Kan gitu Yang menganutnya Muhammadiyah sudah Satu-satu Islam berkemajuan NU Itu nanti Karena usianya beda 3 tahun Sama kita Jadi persis itu Kakaknya NU Kalau yang 3 itu Yang mainstream Misalnya Yang paling tuanya Itu Muhammadiyah Tahun 12 Kemudian persis Kemudian Nahdlatul Al-Ulamah Tahun 26 Tahun 20-an Nah Tadi 100 tahun pertama Persis itu Sudah Berhasil Meyakinkan Agar menjadikan Al-Quran Sebagai rujukan Utama Bukan tradisi Keberagamaan Yang diinikan oleh Persis Jadi untuk Apa namanya Memberikan Satu pemahaman Dan kesadaran Bahwa di dalam Beragama itu Harus berujuk Kepada teks Wahyu Nah gitu Nah sekarang Satu tahun kedua Apa Dalam Pemikiran saya Satu tahun pertama itu Menjelaskan Persis itu Setelah Sebelumnya Menjelaskan Perlunya Kembali kepada Kuran Sunnah Kemudian Dijelaskan Apa Apa namanya Kembali kepada Kuran Sunnah Itu dijelaskan Itu harus tahu Dan lebih fokus Khususnya Ke Yang terkait Dengan Ibadah Mahdol Itu khususnya Kenapa Karena pada Saat Persis berdiri Itulah Yang masih Masyarakat itu Awam Kenapa Kita harus Begini Kenapa Begini Maka oleh Persis itu Diluruskan Disitu Jadi ada Islahul Akidah Itu pelurusan Akidah Islahul Ibadah Pelurusan Praktek Praktek Ibadah Nah akidah Kan Dulu itu Memang Kemusyrikan Tahayul Bid'ah Hurufah Itu banyak Sekali Disitu Sekarang Orang mengatakan Udahlah Itu Sudah Selesai Dulu Tahun Tahun Dua puluhan Tahun Banyak Sekali Coba Bayangkan Bapak Bapak Ibu Ibu Itu Sejak Kapan Melaksanakan Sholat Gerhana Dulu Dulu Saya ingat Saya dikabung Saya juga Sebelum Ada Apa namanya Jam Persatuan Islam Hadir Kalau ada Gerhana Tidak Bahkan Saya sendiri Ingat Nenek Saya itu Nyuruh Memang Saya pergi Ke Kelisung Yang Paragi Nama Nama Nuntuk Nuntuk Menumbuk Padi Lisung Saya ingat Siang Siang Ada Gerhana Matahari Saya pulang Sekolah Ke nenek Ayah Sama Gara Tutup Di depan Rumah Nenek Saya itu Ada Lisung Yang Orang Kalau Pagi Siang Itu Menumbuk Disitu Karena Dulu Makan Gitu Kalau Mau Bikin Untuk Makan Sore Tas Wah Disitu Saya juga Pernah Ditunutuk Disitu Kadang-kadang Bareng-bareng Ada suara Yang bagus Disitu Makanya Karena Mendadak Enak Tunasinya Jadi Terayah Sama Sesa Karena Enak Sekali Ditubuk Gitu Instan Beri Hasen Gitu Enak Begitu Ada Gerana Katanya Saya Lisung Sebilang Untuk Apa Pokoknya Usir Si Dewa Usir Nah Kolan Itu Apa Lisung Itu Saya Alami Gak Ada Nah Maka Kemudian Persis Meluruskan Keyakinan Itu Disampaikan Hadith Dari Rasul Yang Jelas Sekali Padah Itu Sudah Ratusan Tahun Hadith Itu Rasul Kan Mengatakan Apa Namanya Inna Syamsa Wal Kamara Ayatani Min Ayatillah Sesungguhnya Matahari Dan Bulan Itu Dua Dari Kekuasaan Allah Subhanahu Atla Ayat Allah Subhanahu Atla Layan Kasifani Limauti Ahadin Walali Hayati Dan Mereka Tidak Gerhana Karena Kematian Seseorang Atau Hidup Seseorang Kan Begitu Dijelaskan Coba Bayangkan Itu Hadith Sudah Ratusan Tahun Tapi Kenapa Umat Islam Lamun Sama Gahate Nakolan Lisu Bahkan Cenal Namun Nujur Ren Keren Hamil Hamil Bahasa Arab Bahasa Nama Keren Heren 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 Hamil Hamil Nama Nibatnya Jadi Hamil Orang 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 Banten Orang Banten Orang Banten Mereges Nempo Pemajikan CRT Ucutan Betul Ya Soalnya Bisik Bisik Hentek Jika Di Bahasa Malaysia Cenal Nyebatkan Rumah Sakit Bersalin Dan Rumah Sakit Korban Lelaki Tapi Seorang Malaysianya Enggak Kalau Bas Berhawas Sejuk Kalau Itu Benar Gratis Haratis Malaysia Nyebetnya Percuma Jadi Beli Satu Percuma Satu Orang Percuma 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 Iklannya Gitu Beli Satu Percuma Satu Anu Paling Ini Kepengur Sebut Nyebatan Tanpa Daksa Yang Tidak Nyenang Tidak Tidak Bahasa Inggris Jadi Disable Disable Disabilitas Bahasa Malayu Orang Tanpa Upaya Saya Kaget Disini ada Urusan Ya Tapi Untung Saya Enggak Ngerti Tapi Untung Di bawahnya Disable Maksudnya Disable Disable Ini Untuk Orang Tanpa Upaya Orang Tanpa Upaya Terima Di Di Banyu Disumputkan Senanagol Nom Bising Ke Budak Nak Hideng Sabalah Disini ada Itu kan Kelang Ulmat Islam Keyakinan Seperti itu Karena Mereka Belum Tahu Maka Kemudian Persatuan Islam Datang Kalau Gerhana Itu Bukan Begitu Tidak Ada Itu Batara Batara Apa Yang Memakan Matahari Dan Bulan Jadi Jangan Dikira Gampang Karena Kita Sekarang Mendapatkan Hasilnya Bagaimana Itu Dulu Disampaikan Kan Udah Menjadi Keyakinan Yang Tumbuh Bertahun Tahun Diajak Sholat Gak Ada Yang Lahir Gerhana Hidung Sebelah Mudah Sebelah Mudah Halus Pasti Jadi Bintang Sinetron Disitu Dijelaskan Maka Akhirnya Sholat Sholat Disitu Nah Itu Satus Tahun Di Balang Ibadah Mahdol Nah Sekarang Seratus Tahun Kedua Agenda Seratus Tahun Kedua Karena Menjelaskan Sudah Meskipun Belum Tentu Semua Itu Masih Perlu Penjelasan Itu Terus Dilakukan Terus Digeser Satus Tahun Kedua Jamiah Persis Itu Dan Bapak Bapak Harus Menjadi Bagian Di Dalamnya Kalau Dulu Menjelaskan Itu Mentablikkan Adalah Bagi Para Ulama Yang Memiliki Ilmu Karena Kan Tablik Itu Tidak Gampang Beda Dengan Da'wah Menurut Saya Rasul Itu Bertablik Menyampaikan Rasulullah Itu Apa Yang Diterima Beliau Dari Allah Subhanahu Ta'ala Disitu Makanya Beliau Punya Sifat Tablik Punya Sifat Amanah Disitu Gak Semua Orang Bisa Bertablik Gak Semua Orang Bisa Menjadi Mobile Bahkan Kalau Disampaikan Oleh Yang Tidak Kompeten Yang Tidak Memiliki Kapasitas Menjelas Jadi Terjelas Nah Berarti gagal Berarti gagal Berarti gagal Disitu Itu Menurut saya Tablik Itu Harus Mereka Yang Punya Kompetensi Saya Tidak Akan Pernah Menyampaikan Yang Saya Tidak Punya Kompetensi Disitu Gak Karena Itu Tidak Bisa Menyesatkan Umpamanya Saya Adalah Ahli Hukum Terus Saya Harus Menjelaskan Persoalan Ekonomi Yang Malah Dijelaskan Saya Jadi Tidak Ngerti Orang Situ Nah Itu Tablik Itu Nah Itu Para Ulama Persis Itu Mubalik Dulu Disebutnya Itu Mereka Adalah Para Propagandis Propaganda Makanya Mengapa Dulu Lulusan Mualimin Pesan dan Persis Itu Langsung Dikirimkan Ke Daerah Daerah Kenapa Karena Kan Perlu Diperlukan Kemudian Mualimin Dulu Persis Cuma Satu Adanya Di Pejagalan Di Bandung Di Pada Larang Belum Ada Di Garuk Belum Ada Di Tasik Belum Ada Makanya Konon Katanya Allah Yerham Kiyai Abdurrahman Sada Abdurrahman Mantan Ketua Beper Persis Beli Itu Begini Semoga Ketika Membagikan Ijasa Semoga Ijasa Ini Tidak Laku Disitu Karena Konteksnya Waktu Itu Ini Diperlukan Gesmaran Balik Dekat Duk Gitu Kan Gitu Dipahami Dulu Jangan Dalam Konteks Sekarang Disitu Jadi Jadi Gara 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 Dua Abdurrahman Orang Jadi Tepuk Gawek Bukan Begitu Jadi Dulu Itu Diperlukan Makanya Bapak Bapak Ibu Nguping Kiyai Akhir Suhada Ustaz Suhada Allahu Yarham Anggota Dewan Nisbah Kan Di Cianjur Saya Dulu Menyangka Beliau Orang Cianjur Tidak Orang Paman Pek Kebupaten Bandung Ditugaskan Ke Situ Dulu Saya Belajar Ada Mustalahul Hadith Kalau Tidak Salah Namanya Ustadz Dia Saya Pikir Beliau Orang Raja Polah Ternyata Orang Paman Ditugaskan Ke Raja Polah Pasti Propagandas Propagandis Namanya Dulu Makanya Saudrahman Mengatakan Itu Memperkuat Paman Saya Guru Saya Yang Dipesantin Ditas Begitu Lulus Tahun 76 Kakak Kelasnya Pulang Ke Daerahnya Langsung Membina Menjelaskan Jadi Menjelaskan Jadi 100 tahun Itu Adalah Karya Dari Para Mubalik Menjelaskan Nah Sekarang 100 tahun Kedua Agendanya Bapak-bapak Ibu-ibu Dari Jamiah Kita Menghadirkan Islam Yang sesuai Kuah Sunnah Itu Beda Kan Jelas Tapi Tengali Namun Bahasa Bahasa Pada Lalang Nama Kedah Hartos Sarang Karawas Nah Jadi 100 tahun Pertama Agendanya Itu Supados Umate Ngartos Tak Agenda Agenda Anu Kadua Nama Supados Umate Ngarawskan Yang Ngelekna Islam Anu Sesuai Sarang Al-Quran Sunnah Kio Sanesuai Dina Ibadah Mahdo Tapi Dina Kahirupan Sampu Uram Salah Umat Manusia Dan Menghadirkan Jadi 100 tahun Pertama Itu Lisan Mako Da'wah Itu Dengan Lisan Menjelaskan Sekarang Agenda Persis Lisan Hal Untuk Menghadirkan Menghadirkan Nah Agenda Menghadirkan Itu Itu Tugasnya Kita Semua Kita Semua Ini adalah Dahi Kan Perintahnya Di dalam Al-Quran Kalau kita Perhatikan Ayat itu Itu Kemasannya Adalah Kemasan Menghadirkan Mengajaknya Itu Itu Dengan Mau Idho Itu Nasihat Itu Artinya Luas Bukan Sejalisan Tapi Dengan Perilaku Kita Orang Menjadi Berubah Karena Melihat Apa Yang Kita Lakukan Jadi Dakwah Itu Menyampaikan Islam Bukan Hanya Dengan Bicara Bahkan Berbicara Tanpa Kata Ini Contohnya Begini Kalau 100 tahun Pertama Apanya Diketahui Ini Kenapa Ini Daerah Ini Disebut Wilayah Persis Lihat Aja Dia Solatnya Sudah Yuna Subuhnya Tidak Kunut Kan Begitu Tasahudnya Persis Gerak Gerak Kan Itu Ciri Khasnya Ciri Khasnya Begitu Itu Sudah Sudah Dilakukan Sekarang Pada Terus Kedua Terus Begini Kenapa Itu Disebut Wilayah Persis Lihat Orang Orang Semuanya Muzaki Semuanya Muzaki Mereka Itu Lihat Lingkungannya Gak ada Yang Kotor Kotor Masuk Ke Kamar Mandinya Itu Sama Dengan Aromanya Masuk Ke Kamar Tidur Kita Bayangkan Lamun Kamar Mandi Orang Persis Kesunggit Jika Kamar Tidur Waduh Kumah Apalagi Sarena Ada Situ Kan Jadi Betah Bayangkan Jerma Jadi Muzaki KB Hayang Jadi Orang Persis Marah Jadi Muzaki Kan Begitu Kan Tanpa Harus Kita Menjelaskan Apa Namanya Berpanjang Lebar Kalau Kata Orang Barat Singing Is Believing Orang Yakin Karena Melihat Kan Tidur Lila Dan Tapi Jerma Yakin Lewat Penjelasan 100 Tahun Bayangkan Ternyata Orang Untuk Bisa Mengikuti Lewat Penjelasan 100 Tahun Tapi Orang Langsung Ikut Setelah Dia Melihat Singing Is Believing Dan Bahasa Al-Quran Itu Namanya Uswah Hasanah Hanya Ada Dua Sepengetahuan Saya Nabi Dan Rasul Yang Oleh Al-Quran Al-Subhan Wa Ta'ala Dipanggil Dengan Uswah Hasanah Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Dan Nabi Ibrahim Rasul 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 Uswat Hasanah Kemudian Al-Mum Tahanah Ayat 4 Mena Dibuka Dininya Itu Untuk Nabi Ibrahim dan sungguh bagi Ibrahim itu uswah hasanah ayat apa amuntahan ayat 4 khususnya terkait dengan akidah, yang dua jadi Rasulullah berhasil dakwah 23 tahun itu karena Rasulullah memberikan uswah ada contoh makan karena tegak tingali banyak contoh tegak tingali atau lain yang paling contoh kan begitu jadi kalau tadi kenapa Rasulullah itu hanya dalam waktu 23 tahun karena semuanya contoh, 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 contoh itu dari Rasulullah sehingga katanya ada ya kumpulan khutbah Rasul katanya khutbah Rasul mah tarap para ranyang saya juga udah 10 menit aja lagi Rasul aja gak panjang-panjang itu bicara makanya Rasul itu pembicaraannya jadi contoh diamnya jadi contoh sedihnya jadi contoh nangis nawaih di contoh Rasul itu itulah kekuatan contoh kekuatan contoh itu tidak perlu berpanjang menjelaskan kadang-kadang dijelaskan makasih jelaskan gak ada kelanjutannya nah dalam 100 tahun itu sudah dilakukan oleh Pesies makanya dulu Pesies begini apa namanya tagline-nya situ yang dicari itu adalah kejelasan bukan kepuasan pernah gak dengar Bapak gitu membalik Pesies dulu jadi jangan mencari puas tapi mencari jelas puas mah cantang itu jelas tapi lah menjelas pasti puas disitu jelaskan disitu sudah agenda itu pertama agenda para ulama para tokoh Persis orang-orang tua kita sebelumnya agenda kedua sekarang salah satu-sahat kedua adalah menghadirkan Islam yang sesuai Quran Sunateng begini ibu-ibu kan sudah tuh pada menutup aurat kenapa yang disebutnya disini kampung Persis lihat ibu-ibunya kan begitu nah sekarang ditingkatkan rumah tangganya cik rumah tangga langsung si langsung si bapak langsung si ngajawab jawaban nanti gitu si bapak bapak paling yang diwalahkan program pertama satu setahun kedua bukan itu itu saja disitu kan banyak disitu yang masakinah mawadda warah mati gimana karena saking padatnya disitu makanya semua menyebut berdoa oke kadang-kadang ngutengertiin mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah mawadda warah mati disingkat malah samawa sehingga jadi samawa gitu ya mungkin juga apa cusang sakinah ini sakinah itu kan dari kata sakan sakan itu tempat apa namanya apa namanya kita kembali gitu rumah ya sakan kan diam sakan rumah asrama jadi kalau di Arab Saudi itu ada asrama putri ya asal katanya itu sakan itu makanya orang itu menjadi tenang tenteran setelah asalnya risau galau sakan itu jadi sakan itu satu tempat yang dimana orang itu masuk ke situ yang asalnya galau jadi tenang nah rumah tangga yang sakinah itu adalah satu bangunan berumah tangga yang asalnya galau masuk itu jadi tenang laki-laki tenang juga perempuan sebelum berumah tangga dia tidak sakinah galau terus galau nah kegalauan nah kegalauan ini oleh Islam tidak sembarangan dia kembalinya itu lewat rumah tangga nah makanya kegalauan laki-laki dan perempuan itu akan menjadi tuman inah lewat rumah tangga kalau orang barat galau mereka tapi lewat summon eleven hidup bersama bukan yang sakinah pusing mata aneh di barat dia menikah setelah kumpul kebok 10 tahun gitu mereka jadi konsep penikah itu beda sama kita jadi dicoba 10 tahun jadi kadang-kadang 10 tahun hidup bersama kawin 2 tahun kenapa itu terjadi karena bangunannya tempat yang mereka ingin menghilangkan kegalauan salah nah makanya jadi itulah rumah tangga sakinah sakinah seperti itu nah sekarang bagaimana itu persis membangun itu karena sakinah terseor oge syaratnya ya tidak hanya sekedar rayuan-rayuan bombal begitu kan jadi gimana tuh disitu kan kemarin heboh pada masa corona tingkat percayaan di kabupaten bandung meningkat mau setemah bapak ibu-ibu apakah ada jamaah pesis gara-gara corona itu ujung-ujung ingin mengakhiri sama waknya insyaallah tidak ada nah itu kan jadi contoh lihat tuh di persatuan islam salabar musim jaman corona oge ini menarik di kabupaten bandung nantri nantri padahal apakah dengan bercerai itu si corona jadi lengit apakah dengan bercerai itu kemudian alasannya ekonomi terus langsung jadi benar tidak tidak kan tidak saya ketika belajar berumah tangga dulu saya jadi ingat saya katakan saya kan orang yang jarang memberi nasihat kepada isli itu enggak itu tadi orang itu intinya gak mau dikasih nasihat itu anak juga gak mau terlalu sering dinasihati oleh orang tua kan disitu istri juga sama namun istri jadi sebetulnya diamnya istri itu menghargai menghargai saya gini kasih saya udah uang itu uang ya kalaupun tidak punya uang terus kita marah atau kan tidak dengan begitu selesai aku aku ngamak 7 ayah kan lamun tema aku ngamak duit dari ayah jadi ayah mending orang tiap 10 bisa kali ngamak duit dari ayah jadi aneh kenapa ketika uang tidak ada harus kudup para saya masuk akal masuk akal asal terlebihan akal justru ayatnya jadinya pernah dami kumaya kan gitu ujung ujung ngamak tak rugi baga saraki kipat jentul gawet juga kuntul disitu nah iya mah hari nyatu ayah ngena pegawian terbisa gitu padahal silah laki krimikir krimikir langsung mencari kan jentul krimikir kan jadi tersinggung nah lawan kan jadinya rame rugi jauh 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 padahal 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 duit rugi pemajikan jadi cerit kan senjatanya istri paling dasar menangis rugi itu mengeluarkan air mata bukan pada tempatan waktunya rugi nah tersinggung udahlah kalau gak ada uang ya ikhtiar saja tepri rugi ngamak-ngamak gitu nah etah lembut ayah di jamaah persis tinggal itu bu jamaah persis ayah piring haliber atau seletik ketik menta disalah ke ayah persis itu maka kita tidak perlu berjam-jam menjelaskan sakinah maward ditinggalkan gitu harayang jiga nama bakal kekurangan stock harayang karawin persis itu dihadirkan dihadirkan nah rasulullah itu kenapa 23 tahun rahasianya karena menghadirkan islam menghadirkan islam sana saya tidak menjelaskan Allah terus 20 tahun menjelaskan menghadirkan jadi punggung gore helna gitu kan gore helna disitu itulah agama kita di bidang pendidikan harus dihadirkan begitu juga di ruang publik di ruang publik di luar di luar rumah kita bisa kenegaraan ke masyarakat dan sebagainya jadi makanya saya kadang-kadang mungkin tidak disadari sering mengatakan disini nanti yang memimpin bandung barat itu persis hadirkan sekarang kan kita baru bisa mengkritik pemimpin kita kritik presiden gubernur bupati dan memang tugas rakyat mengkritik tugas penjabat itu memimpin siapapun yang jadi pemimpin telinga jangan terlalu tipis begitu juga pemimpin itu jangan terlalu tebal telinga jadi pemimpin itu harus dipandai kapan telinga itu tipis yaitu ketika mendengar penderitaan rakyat kuno ipis itu jadi pemimpin itu ketika penderitaan tipis itulah yang dipraktikan oleh Umar bin Khotob itu dipraktikan oleh Umar bin Khotob maka Umar bin Khotob itu keluar dari rumahnya untuk melihat langsung penderitaan yang disitu tapi kalau ada yang mengkritik ini tebal beliau itu langsung ngamak bahkan konon dipidato pelantikannya ada yang langsung katanya Umar jangan banyak bacot awas sesuai yang penderitaan Rasul ngamak umar tangkep tangkep nah nanti sekarang kita mengkritik pimpinan itu tugas rakyat kenapa mengkritikkan rakyat sudah mempercayakan itu kan sudah mempercayakan ini ibarat saya kasih saham investor itu namanya jadi rakyat itu adalah investor kewenangan sebabkan kedaulatan ada di rakyat kita ini investor berikan dari situ saya investasi di PT-nya Ustaz ini Ustaz saya investasi ngalamun ialah 100 miliar 100 miliar saya sudah investasi maka saya akan mengawasi kebenaran-kebenaran kenapa ini begini rugi itu saya 100 miliar kursa tahun menang keuntungan sakit jadi rakyat itu ketika mengkritik dia sebenarnya sebagai investor karena kedaulatan kita pegang kedaulatan gitu sudah kita kritik kewajibannya haknya rakyat makanya jadi pemimpin mah lalu ngomong aku lalu bang ngedengik pemimpin dia lalu ngejelaskan dia nyalahkan investor maksudnya bapak-bapak investor menghimbau masyarakat masyarakat tetap ngejelaskan nanti ada di jaminya pesis itu dari pemimpin di kabupaten menung barat ini harus memperlihat benar pimpin pesis itu kudur obong jika nama haraya langsung itu kan jana untuk menghadir kemimpinan yaitu kemimpinan yang tidak korup kemimpinan benar-benarnya rakyat mereka yang selesai dengan dirinya sendiri saya pernah menceritakan disini ketika pemuda pemimpinan pemuda pesis dulu saya katakan dalam rangka dakwah kalaupun satu saat kalian ada pemilihan RT ikut pemilihan lurah ikut itu sana ada dakwah jadi dakwah lain di dewa ini salah tahun yang lalu sekarang semuanya harus menghadirkan persis satu saat tahun 2009 nyala berkentiluan alhamdulillah habis janteng lurah saya habis ogel saya tanya apakah di desa anda itu persis mayoritas kenapa bisa terpilih nah ini rahasianya namun mayoritas makan sila ipis satu terang terasilah ipis terkudu ah bagi begini rahasianya teh ternyata ada keyakinan udahlah katanya sekarang berikan saja kepercayaan kepada orang persis orang persis ma alos sama murus duit eh tak mudah cobalah muncul wah ulaka orang persis seluajing miapek ayam kau ulang sana jan mimbar beratus-ratus penjelasan berpanjang kalang kata itu ulaka orang persis jika meapek kenyam kalurang gak semuanya memilih tapi yang tadi itu yang saya itu betul-betul sangat terharu nikmat mendengarnya itu santai yang lalu saya ke daerah arjasari ngobrol iya mah lurah ketua pece jadi lurah saya tanya lagi apa minoritas lu tadi tanya haluslah orang persis ma halus duit nah tina duit letik jadi dangdanan kan etanuh ada emang ula iya mah duit gede jadi dangdanan menghadirkan jadi hadirkan persis dalam kepemimpinan selama ini kan orang mengetikkan kepemimpinan dan pernah jadi presiden pernah jadi gubernur pernah jadi bupati nanti rasakanlah ayah bupati persis dikritik langsung kurang persis cakep hadir hadir disitu bahwa persoalan amar maru perih mungkar itu tidak menyebabkan wah tidak begitu tidak ada kecualian disitu siapa saja termasuk kalaupun itu adalah saudara sendiri justru kalau kemungkaran itu dilakukan oleh saudara sendiri menjadi lebih wajibnya lagi hadirkan islam ya di dalam pendidikan mari kita hadirkan sistem pendidikan saya dengar sekarang di kebupaten bandung barat sudah mulai ada pesantin bagus-bagus harus ibu-ibu dan saya memberi satu ilustrasi Muhammadiyah kita kan yang baiknya harus kita contoh itu bagus strateginya mereka itu kan mulai dari SD sampai perguruan tinggi ketika itu juga tidak mampu mereka untuk membiayai gurunya sendiri gaji gajikan guru angkat ke sekolah rumah bari patuangan kukuru bukan jadi ngketeng hayowe ngamak kemurin dan lapar jelam lapar kan ngalih gitu kan makanya ngalih nanah yang dikerkem di situ ibarat kalau bapak-bapak ibu-ibu berkuasa tanpa hukum dan etika ke kawasan jika palu jika nyekal palu jadi kalau ada palu itu kan tidak tahan kalau melihat paku yang nonjol keel woy gue palu ya kan begitu jadi kalau orang memegang kekuasaan tapi kekuasaan itu seperti dia memegang palu monaya rakyat anu rada rada kritis stek begitu kalaupun bapak-bapak ibu-ibu pegang kekuasaan seperti gang palu balikkan supaya si pak kuno keluar begitu dia berada dalam kesulitan itu nanti perlihatkan oleh persis seperti itu Muhammadiyah dapat bantuan dari pemerintah dipasok guru SD-nya dibayar pemerintah ditugaskan di Muhammadiyah SD-SMP SMA sampai guruan tinggi kan seiring perjalanan Muhammadiyah juga menjadi mampu dan dulu yang ditugaskan pemerintah itu kan ada syaratnya di Muhammadiyah kalau mau jadi guru di Muhammadiyah harus punya kartu anggota kan jarak dianggota Muhammadiyah begitu mampu pemerintah menarik kembali sekarang semua PNS yang ditugaskan di selasa swasta itu begitu ditarik Muhammadiyah sudah bisa sendiri jadi ketika membangun menggunakan tangan yang lain dan itu halal bahkan wajib disitu karena itu ada uang rakyat juga disitu kemudian pemerintah 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 dapat pasokan anggota PNS najarin dianggota gitu nah dulu di persatuan Islam ada kesalahan pandangan seolah-olah menjadi pegawai negeri pegawai pemerintah padahal pegawai negeri kita ini anak negeri saya ini pegawai negeri usah latif muhtar dulu pegawai negeri pemerintah sudah berapa kali saya diangkat jadi dosen pada zaman Pak Harto terus diganti Pak Harto ke Pak Bibi apa saya dipecat bukan pegawai pemerintah pegawai negeri baru kalau negara Indonesia tidak ada ya iya udah gak ada Pak Harto tentu Gus Dur kan Gus Dur NU pecat kurang gak bisa Gus Dur gentos Bu Mega gak dicaret juga saya karena mengabdi untuk negeri kan begitu sekarang itu bapak ibu ibu pendidikan ada undang-undang pesantren pesantren dibantu dari EPBN jadi persis harus menjadi bagian untuk mengelola dana pendidikan ini diken kualitas kita benar Sakarola di persis lulusan tidak perlu penjelasan yang panjang di bidang ekonomi kita hadirkan ekonomi itu menurut saya dua etika dan kreatifitas orang yang tanpa etika gak akan bisa dia berekonomi karena gawanan ipu kuncinya kepercayaan kan lamung dipercaya wuh lihat bang tuh maka kenapa ada bay checking eh nanti dipercaya nginjem hayang naur black basis itu tapi itu yang namanya bang makan udah percaya lunas ditawaran ditawaran betul kan yang ditawarannya bakal berkari-kari lipat dari pinjaman semula gitu jadi kepercayaan yang kedua ekonomi itu kreatifitas kreatif namanya kreatif diberi modal sekam lagi ledis temaki otak ledis juga kabung kursin kureno juga nguping nyabak karena minat ditasik nyabak dimodalan kusepuh nanti modal jika naka bandung 3 bulan datang deh manto deh kira 3 bulan saya modal mah kabayang jika di bandung saya bingung yang duit di kumah kawan akhirnya dipakai dahar bayang 3 bulan beri modal di ngical sawah si ibuna tidak meninggal anak makan balang sak mung cep sepuh maka jenteng kuring balang sak tibatan meninggal budak balang sak komo keseboga budak di modal di tajan peperjanya sebenarnya dia tengah jual sawah itu di dituk jual terlupa tak aku di kaban um di opat bulan datang di datang di gitu pakai baju anger di ganti saya pakai dahar otak latih jalan tapi ekonomi mah sanes artos modal awal itu tapi ide kota baru perayangan ide berumahan jika kia kota baru perayangan ide kasunaan bandung tempo dulu terus gak usah beri bapak bapak ibu simpering ya pada meser tapi moham mileraan orang padalaran ide 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 tadi cana kabang sama bang perlu duit di injem bang itu namun duit teka luar rugi matak menginjem kabang ibarat raja wah disitu ide lah kan ide boleh keluar ide mana nah nanti itu hadirkan bisnis bisnis yang selesai bagaimana bisnis kudu untung ngeribu untung melih bisnis kudu untung itu itu ini bener si itu masih ke persis kawin dengan rugi 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 ke persis ceng harga itu hatta tak kepikir bener orang persis kudu untung kudu untung menjelaskan panjang lebar bahasa banten nama gitu hadirkan hadirkan bapak 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 disimpulkan supados gampil persis 100 tahun kedua adalah menghadirkan islam sesuai quran sunnah dalam kehidupan kita di dunia ini semua aspek hadirkan insyaallah da'wah kita serah untuk anak cucu kita dan uman islam pada umumnya itu saja bapak ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk agenda persis 100 tahun kedua mudah-mudahan kesakseni ke orang sadayana yang minimal 10 20 tahun mungkin kalau tanya mereka menghadirkan islam orang tamawai 50 tahun yang jadi itu kan Allah maha nampam hati muhammad itu 84 tahun jadi niat sekarang kita semua niat untuk menghadirkan islam insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bakal memparinan ke orang jatah yusuf segala rupina aku luk lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih